Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar P3K Guru di tahun 2022-2023 Yang mana di sini ada info yang ditunggu-tunggu oleh P1, P2, P3, dan P4 terkait penempatan Yang mana video ini dirilis tanggal 1 Februari Insya Allah besok sudah tanggal 2 Februari Bapak Ibu tentunya kalau kita merujuk di surat edaran BKN kemarin Maka pengumuman penempatan itu adalah tanggal 2 Februari hingga tanggal 3 Februari 2023 Oleh karena itu melalui video kali ini Admin ingin merilis atau menginformasikan kepada rekan-rekan guru sekalian P1, P2, P3, P4 Terkait link terbaik untuk mengecek penempatan final Untuk P1, P2, P3, P4, P3K Guru tahun 2022 Jadi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Baik kita langsung saja to the point ke informasinya Jadi disini ada informasi penting ya Dari BKN soal jadwal pengumuman ya P3K Guru tahun 2022 P1 hingga P4 Itu perlu mengetahui informasi ini Yang mana dirilis di jpnn.com Bapak Ibu Badan Kepegawai Negara Itu menyampaikan informasi terbaru ya Soal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022 Jadi tentunya ini merupakan jadwal yang sangat dinantikan oleh guru honorer Bapak Ibu ya Baik yang berstatus P1, P2, P3, dan P4 Ataupun dia dikatakan dengan pelamar umum Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa BKN juga sudah menginformasikan bahwasannya sudah ada jadwal untuk penempatan Kenapa BKN menginformasikan seperti itu? Karena BKN sendiri yang mengedarkan surat edaran itu Bapak Ibu ya Ada surat edarannya memang terkait jadwal P3K Guru tahun 2023 2022 dan memang istilahnya disitu memang tertera Terkait jadwal pengumuman kelulusan Nah disini Bapak Ibu bisa melihat ya Informasi dari Karohumas BKN Bapak Satya Pratama mengungkapkan Bapak Ibu Setelah pengumuman penempatan bagi P1 Seleksi administrasi hingga tes observasi maupun kompetensi untuk P2 hingga P4 Kini tiba pada pengumuman hasil Jadi Alhamdulillah ya Jadi disini dikatakan oleh Karohumas dari BKN Bapak Satya Pratama kini tiba pada pengumuman hasil Disini dikatakan rencananya ya Jadi ada istilah rencananya Pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3, dan P4 Akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari tahun 2023 Jadi besok Bapak Ibu ya Jadi mulai besok karena hari ini tanggal 1 Februari Berarti besok tanggal 2 Februari Bapak Ibu standby di akun SSCASNnya Kalaupun misalkan bukan di tanggal 2 Insya Allah akan diumumkan di tanggal 3 Kalau memang tidak ada jadwal pengunduran pengumuman hasil kelulusan Kecuali jadwal berubah atau pengumuman diundur Kita lihat saja mulai besok tanggal 2 Februari sampai tanggal 3 Februari Apalagi melalui jpnn.com Disini memang diinformasikan langsung oleh Karohumas BKN Satya Pratama Bahwa rencana pengumuman hasil seleksi P1, P2, P3, dan P4 Akan dilaksanakan pada tanggal 2 hingga tanggal 3 Februari tahun 2023 Nah Bapak Ibu pengumuman itu bisa dilihat di akun SSCASN dan instansi masing-masing ya Kata Bapak Satya kepada jpnn.com Bapak Ibu ya Hari Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023 Nah oleh karena itu mengantisipasi bahwa pengumuman betul-betul terjadi di tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari 2023 Kalau tidak ada perubahan informasi dari BKN Maka disini admin ingin menginformasikan kepada rekan-rekan guru sekalian Terkait link terbaik ya menurut admin pribadi Untuk mengecek penempatan Bapak Ibu ya Penempatan menjadi ASN P3K atau sekolah penempatan Bapak Ibu Jadi disini kami ingin menginformasikan link yang paling bagus Bapak Ibu ya Nah tapi sebelumnya disini dikatakan setelah pengumuman tersebut dilanjutkan Masa sangga lalu sangga oleh masing-masing instansi Begitu proses itu selesai BKN akan mengumumkan kelulusan pasca sangga Pada tanggal 20 hingga 21 Februari Bapak Ibu perlu ketahui bahwa memang sudah ada edarannya ya Nah jadi masih ada surat edarannya dan masih tetap ya sampai sekarang belum ada perubahan Kecuali besok-besok ada perubahan ya Kita akan informasikan lagi Bapak Ibu Nah kemudian kita lanjut lagi disini untuk link terbaik ya Bapak Ibu perhatikan disini untuk pengumuman hasil seleksi ya Untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum memang di surat edaran ini Tertulis tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari 2023 Jadi Bapak Ibu siap-siap cek besok ya Setelah itu akan ada waktu 2 hari untuk masa sangga kemudian jawab sangga Dan ini poin 18 penting sekali karena disinilah pengumuman finalnya Ini dikatakan pengumuman kelulusan pasca sangga Kalau yang nomor 15 sebenarnya ini pengumuman kelulusan prasangga Nah disinilah nantinya Bapak Ibu melihat lokasi penempatan Bapak Ibu ya Di sekolah mana Bapak Ibu akan ditempatkan seperti itu Nah disini untuk pengumuman kelulusan pasca sangga Itu akan diumumkan tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2023 Bapak Ibu Setelah itu barulah masuk di pemberkasan mulai dari pengisian DRH Kalau kita merujuk pada informasi resmi dari BKN ini Bapak Ibu Kemudian kita lanjut lagi disini untuk link-linknya Bapak Ibu perhatikan Link yang pertama adalah tentunya Bapak Ibu Kalau menurut admin pribadi link terbaik untuk mengecek Apakah Bapak Ibu mendapatkan penempatan Atau di sekolah mana Bapak Ibu sudah ditempatkan Atau kelulusan Bapak Ibu menjadi ASN Sebaiknya yang paling pertama Bapak Ibu cek adalah Di masing-masing akun SSCASN Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu cek di SSCASN Login saja di SSCASN Setelah itu nantinya kalau misalkan Bapak Ibu lolos menjadi ASN Maka disini akan muncul keterangan Selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022 Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup Bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan induk penduduknya Nah disini kemudian akan berubah menjadi hasil perasaan Menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2021 Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir Nah kemudian dilanjutkan pengumuman atau notifikasi seperti ini Bapak Ibu Nah selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022 Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup Nantinya di akun ini akan juga ditampilkan sekolah penempatan Bapak Ibu Kalaupun ada perubahan Bapak Ibu tidak mendapatkan sekolah penempatan di akun SSCASN Bapak Ibu tidak usah khawatir Bapak Ibu bisa melanjutkan di link kedua yang kami informasikan Yaitu Bapak Ibu bisa langsung cek di portal Kemendikbud Tristek Ketik saja di Google PPPK Guru Kemendikbud.co.id Setelah itu Bapak Ibu akan diinformasikan memasukkan nick Kemudian nomor peserta Bapak Ibu Setelah itu Bapak Ibu jawab pertanyaan ini Misalkan 9 tambah itu sama dengan A16 Setelah itu Bapak Ibu cek Klik menu cari ya Jadi masukkan nick, nomor peserta Ini kalau kita cek di PPPK Guru Kemendikbud Tristek ya Setelah dimasukkan nick, nomor peserta dan pertanyaan pengaman Bapak Ibu klik menu cari Maka tampilannya akan seperti ini Nah akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu akan ditampilkan data-data seperti ini Ada yang hasilnya lulus dan mengisi informasi Nah untuk lokasi penempatan Itu berpotensi besar nanti muncul di website ya Di website resmi Bapak Ibu Kalau misalkan di akun SSCISN tidak muncul lokasi informasi Bapak Ibu Bapak Ibu bisa kunjungi saja SSCISN Kemudian pilih kontak instansi Kemudian ketikkan BKPSDM masing-masing daerah Misalkan ini BKPSDM Sopeng Kemudian dicek Karena biasanya pemerintah daerah dalam hal ini BKPSDM Akan menampilkan pengumuman penempatan Lokasi sekolah penempatan di masing-masing website Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi ini tiga link ya Yang penting yang perlu Bapak Ibu Akses mulai besok tanggal 2-3 Februari 2023 Mudah-mudahan saja Jadwal pengumuman penempatannya tidak berubah Kalaupun misalkan jadwal pengumumannya diundur Insya Allah kami akan menginformasikan jadwal berikutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton